Pemirsa seorang pria berusia 57 tahun yang merupakan warga desa Sengkati Gedang, kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, tewas ditembak orang tak dikenal. Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama Pemirsa seorang pria berusia 57 tahun yang merupakan warga desa Sengkati Gedang, kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, tewas ditembak orang tak dikenal. Seusai pulang berkebun, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu sore 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Seorang pria bernama Syamsi, 57 tahun, warga desa Sengkati Baru, kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, tewas dengan luka tembak di punggungnya saat hendak pulang dari kebun sawit. Naasnya Syamsi, pria 57 tahun yang tewas akibat luka tembak di punggungnya, sepulang dari memanen sawit di kebun. Setibanya di Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian, tim dokter segera melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Dan hasil sementara diketahui bahwa peluru telah bersarang di tubuh jenazah dengan luka tembak dari punggungnya hingga menembus jantung, sehingga mengakibatkan Syamsi meninggal dunia. M. Tayyip yang merupakan keponakan dari korban mengatakan, benar atas kejadian tersebut dan korban adalah pamannya. Sepulang dari memanen sawit di kebunnya bersama salah satu rekannya Amri di daerah perkebunan TSM Gatra. Almarhum pulang dengan rekannya tersebut menggunakan sepeda motor dengan beriringan dan di tengah jalan Amri mendengar suara letusan yang keras. Dan Amri pun melihat ke belakang dan terkejut bahwa korban Syamsi sudah tersungkur jatuh. Amri sempat meminta tolong dengan suara keras memanggil dan selanjutnya bersama warga yang melintas dan melihat langsung memberikan pertolongan dengan membawa ke puskesmas Mersam. Namun nyawanya tidak tertolong lagi dan pihak keluarga sepakat agar jenazah dibawa ke rumah sakit umum hamba muara bulian untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga berharap dan memohon agar polisi dapat membuka kasus ini dan menangkap pelakunya. Namun nyawanya tidak menangkap pelakunya. di bagian mana pak? bagian minyak nama kormatnya? samsi samsi umur 17 tahun 17 tahun yang berapa? sd6 2005 2005 sekat ibaru harapan kita ke depannya? ke depannya saya mohon saya tidak wajib untuk mengesai masalah di kabur bapak saya kenapa? saya entai sebagai ponan orang rumah aman kejadian itu dimana pak? kejadiannya di jalan di kasi sang hawi 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 informasinya korban ini ada punya musuh di desa itu? tidak ada ya? senjata ini saya tahu saya pak ini kasat reskrim polres batang hari AKP Piat Yardi membenarkan kejadian tersebut dan segera memerintahkan jajaranya di lapangan untuk segera menidaklanjuti perihal kasus tersebut hasil sementara proyektil peluru masih bersarang di tubuh jenazah dan disinyalir dari jenis senapan angin PCP untuk selanjutnya pihak kepolisian polres batang hari segera melakukan pengumpulan alat-alat bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut kontributor BTV RDC Raib melaporkan dari Kabupaten Batang Hari selamat menikmati